Macam-macam bucket Excavator Sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya teman-teman Grading Beam Grading Beam adalah alat yang digunakan dalam industri konstruksi untuk melakukan pekerjaan perataan atau pekerjaan yang membutuhkan tingkat presisi yang tinggi loh teman-teman Grading Beam biasanya terpasang pada escavator atau alat berat lainnya teman-teman Seperti bulldozer atau motor grader Grading Beam dilengkapi dengan pisau atau papan yang dapat diatur tinggi rendahnya loh teman-teman Untuk mencapai kehalusan perataan Selain itu Grading Beam juga dapat digunakan untuk pembuatan lereng landasan tambak loh teman-teman Mulcer Mulcer adalah alat yang digunakan dalam pemeliharaan lahan untuk menghancurkan atau merembukan tanaman, ranting, atau pohon yang telah ditebang Fungsi utama dari mulcer adalah untuk mengubah material organik seperti kayu menjadi serpihan kecil atau serbuk bergaji Mulcer dapat dengan cepat menghancurkan vegetasi loh teman-teman yang tumbuh di lahan atau hutan Nah serpihan kecil yang dihasilkan oleh mulcer ini dapat digunakan sebagai bahan bakal biomasa, bahan kompos, atau bahkan untuk sebagai penutup tanah untuk mencegah erosi atau pertumbuhan gulmah Wood splitter Wood splitter adalah alat mekanis yang digunakan untuk membelah kayu menjadi potongan-potongan kecil dengan mudah dan efisien Fungsi utama dari wood splitter adalah untuk mempercepat proses pembelahan kayu loh teman-teman Yang umumnya dilakukan secara manual menggunakan kapak atau bergaji Wood splitter biasanya dilengkapi dengan mesin atau motor yang memberikan tenaga untuk membelah kayu teman-teman Alat ini memiliki tipu dan ukuran yang berbeda-beda teman-teman Mulai dari model portable hingga model yang berukuran besar yang digunakan dalam industri pengolahan kayu Trenser Trenser adalah alat yang digunakan untuk menggali parit atau saluran di tanah dengan cepat dan efisien Alat ini memiliki pisau atau gigi tajam yang berputar loh teman-teman Dan dapat memotong tanah saat digerakkan maju Trenser dapat digunakan dalam berbagai proyek konstruksi teman-teman Seperti instalasi pipa, kabel listrik, sistem irigasi, dan saluran air Stump grinder Stump grinder adalah alat yang digunakan untuk menghilangkan tunggul atau batang pohon yang tersisa setelah pohon ditebang lokalnya Ketika pohon ditebang, tunggul atau batangnya biasanya masih tertancap kuat di dalam tanah loh teman-teman Nah, stump grinder memungkinkan untuk menghancurkan atau menggiling tunggul tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil tanpa perlu menggali atau menariknya Alat ini memiliki pisau yang dapat menembus tanah loh teman-teman Dan melakukan penggalian hingga menjadikan tunggul tersebut hilang Nah, ini dia tadi teman-teman Ada beberapa jenis bakter yang sering terpasang dalam mesin alat berat eskavato Terima kasih telah menonton video ini ya teman-teman Support channel kami dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya teman-teman